Selamat datang kembali di Book of Enoch, Kitab Henok Part 11. Mimpi kedua yang dilihat Henok tentang serangkaian kisah perjalanan hidup umat manusia yang sudah kita bahas. Mulai dari video Part 1 sampai Part 6 pada intinya nyeritain tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena gak taat sama satu-satunya peraturan di Taman Eden yang mungkin kita anggap cuma masalah kecil atau sepele. Tapi justru karena oleh pelanggaran satu orang itu, akibatnya semua manusia yang ada di dunia harus nanggung konsekuensi dan hukuman dari dosa. Semakin bertambah banyak, mulai dari generasi manusia pertama sampai ke generasinya Henok. Dimana itu adalah zaman kegelapan yang pertama karena sebagian besar manusia tuh udah gak peduli sama nilai-nilai moral dan perintah Tuhan yang membawa kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Karena itu di zaman Nuh perbuatan dosa di bumi udah mateng yang ujung-ujungnya membawa kepada penghakiman dan kematian. Karena upah dosa adalah maut dan kematian itu datang dalam wujud bencana banjir besar yang membinasakan semua makhluk berdosa di muka bumi. Gak cuma manusia tapi para fallen angels, navelim, dan monster-monster mitologi yang hidup di zaman itu semuanya kehapus sama banjir besar. Jadi yang tersisa cuma Nuh dan keluarganya sebagai manusia yang baru yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tapi kayak yang udah kita bahas mulai dari video part 7 sampai part 10, kayaknya sifat manusia itu emang gak akan bisa bertobat deh. Dan terus-menerus akan ngelakuin dosa walaupun benih ilahi udah diwarisin nih mulai dari Nuh, Sam, Abraham, Isaac, Yaakub sampai ke 12 anak-anak Yaakub. Walaupun di video sebelumnya kita mungkin ngira kalau 12 keturunan Yaakub nih akhirnya hidup damai di tanah Mesir setelah ngelewatin berbagai macam drama dan konflik yang kompleks tentang kejatuhan mereka ke dalam dosa yang dilakuin berulang-ulang kali. Tapi nyatanya cerita ini masih belum bisa disimpulin secara happy ending karena kisahnya gak habis cuma sampai disitu. Bahkan ini masih permulaan dari perjalanan panjang kisah kehidupan manusia yang dilihat Henok di dalam mimpinya yang kedua. Dimana kita masih menunggu harapan tentang anak manusia yang akan muncul dari antara 12 suku Israel untuk ngancurin siklus lingkaran dosa sekali untuk selamanya. Dan disini kita akan lanjut melusuri berbagai kejadian sejarah panjang manusia sampai seluruh nubuat dalam kitab Henok akhirnya digenapi. Sampai seperti di video-video sebelumnya, aku selalu kasih disclaimer dulu di awal video. Karena nubuat kitab Henok ini memang ngambil kejadian yang ada di masa setelah generasinya Henok. Dan otomatis kita harus ngambil referensi dari kitab-kitab yang muncul setelah kitab Henok. Supaya kita bisa ngerangkai potongan-potongan puzzle ngebuat Henok lewat beneng merah yang disebut Alkitab. Dan kitab-kitab sedepi grafa lain yang asalnya dari bangsa Israel. Karena seperti yang kita tahu Henok tuh cuma fokus menelusuri garis keturunan ilahi yang dibawa sama keturunan Israel sebagai bangsa pilihan. Makanya pembahasannya tuh bakalan nyambung ke kepercayaan Yahudi dan juga Kristiani. Jadi kalau misalnya diantara kalian ada yang punya kepercayaan lain selain yang dibahas disini. Anggap aja ini cuma sekedar cerita dongeng. Jangan diimani. Tapi serap yang baik aja dan buang semua yang buruk menurut mendapat kalian masing-masing. Karena pastinya kita punya agama dan kepercayaan yang beragam ya di Indonesia ini dan di seluruh dunia. So, mari kita lanjutin kisahnya. Setelah di video kemarin Yusuf bawa semua keluarga Israel ke Mesir dengan total 70 jiwa. Dari 12 keturunan anak-anak Yaakub dan seiring dengan berjalannya waktu anak-anak Yaakub tuh terus berkembang bertambah banyak. Sampai lahirlah bangsa Israel yang menuhin seluruh Mesir. Dan Fir'aun nyuruh mereka untuk tinggal di satu tempat namanya Tanah Goshen. Dan tempat itu akhirnya jadi pusat tempat tinggalnya bangsa Israel selama ratusan tahun. Sampai Yusuf, Fir'aun dan orang-orang yang hidup sangkatan sama mereka udah pada meninggoy dan digantiin sama generasi yang baru. Nah, ini yang jadi awal pemasalahan karena Fir'aun yang baru sifatnya berbanding terbalik sama Fir'aun di jamannya Yusuf. Dan sekarang Fir'aun yang baru ini mulai menindas bangsa Israel yang tinggal di Mesir. Karena jumlah mereka tuh terus bertambah banyak jadi Fir'aun takut kalau nantinya mereka bakal ngancurin kerajaan Mesir. Tapi ini cuma asumsinya dia doang. Karena kenyataannya walaupun bangsa Israel emang makin nambah banyak, mereka gak pernah ngelakuin hal yang aneh-aneh pada masa itu. Justru Fir'aun yang duluan nindas bangsa Israel dan dijadiin budak di Tanah Mesir selama ratusan tahun. Kalau kita flashback lagi ke video part 9 waktu Tuhan memperingatkan Abraham tentang keturunannya di masa depan akan diperbudak sama 400 tahun. Di video ini Fir'aun itu digenapi dan ini bukan jadi happy ending tapi malah jadi awal dari kesusahan bangsa Israel di Tanah Mesir. Sampai sini mungkin sebagian besar dari kita yang udah nonton udah familiar sama kisah lanjutannya. Khususnya buat teman-teman yang punya kepercayaan Kristiani karena kisah ini udah sering banget banget diceritain dalam Alkitab. Makanya supaya gak terlalu banyak makan waktu disini aku jelasin poin-poin pentingnya aja dari perumpamaan kitab Henok. Jadi agak beda nih dari video-video sebelumnya. Karena biasanya aku jelasin arti dari perumpamaan kitab Henok di akhir video tapi sekarang aku jelasin di awal video. Karena kalau dijelasin sedetail-detailnya pasti videonya panjang banget. Jadi kita langsung lanjut aja dari kitab Henok pasal 8-9 di ayatnya yang ke-15 karena disitu dijelasin dalam bentuk perumpamaan. Kalau para serigala mulai jadi takut dan menindas mereka sampai akhirnya membinasakan domba-domba yang masih muda dan ngelemparin ke aliran sungai yang deras. Dan domba-domba ini mulai menangis keras-keras karena anak-anak mereka di hadapan Tuhan. Di perumpamaan ini jelas tertulis kalau serigala itu ya artinya bangsa Mesir. Dan domba yang ditindas itu artinya bangsa Israel yang dalam kisah ini anak-anak Israel berusaha dibunuh sama Firaun dengan cara ngeluarin peraturan. Pada waktu itu tuh Firaun ngeluarin peraturan supaya anak-anak kecil Israel yang baru lahir itu dibuang ke dalam sungai Nil. Tapi di ayat 16 Henok ngeliat kalau ada seekor domba yang berhasil selamat. Dan domba itu pergi dari kawanan serigala menuju kawanan keledai liar. Yang artinya diantara anak-anak Israel itu ternyata ada salah satu yang selamat dari rencana pembunuhan Firaun. Karena waktu anak kecil ini dibuang ke dalam sungai ternyata ibunya masukin anak ini ke dalam tabut atau tempat yang bentuknya mirip kayak keranjang tapi gak punya rongga-rongga dan anti air. Makanya tabut ini bisa ngapung di atas air dan anak kecil itu gak tenggelam. Jadi cerita ini polanya mirip sama Nuh dan keluarganya waktu diselamatin Tuhan lewat Bahtera yang bisa ngelindungin mereka dari bencana banjar besar. Sama kayak anak kecil ini yang diselamatin sama Tuhan. Dengan pake anak perempuan Firaun yang lagi mandi di sungai Nil terus ketemu sama anak ini terus karena ngerasa kasian. Makanya anak kecil ini ditarik keluar dari dalam air dan putri Firaun namain anak kecil itu dengan sebutan Musa atau Moshe. Yang dalam bahasa Ibrani berarti ditarik keluar. Terus dari mana putri Firaun tau kalau itu adalah anak Ibrani? Jawabannya karena orang-orang Ibrani dari keturunannya disunat di hari ke-8 setelah lahir sebagai tanda untuk membedakan anak-anak Abraham dengan keturunan bangsa lain. Dan karena putri Firaun ini ngerasa kasian sama Musa, makanya anak kecil ini diadopsi sama putri Firaun buat tinggal di dalam istana Firaun. Sampai Musa tumbuh dewasa dan jadi pangeran Mesir. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Musa tau kalau dia tuh sebenarnya orang Ibrani karena ada tanda sunat yang ngebedain orang Ibrani dengan orang Mesir. Dan Musa tau kalau dia ternyata orang Israel yang lahir dari suku Lewi. Makanya Musa tuh sering ngunjungin saudara-saudaranya di Tanah Goshen yang diperbudak sama Firaun. Bahkan saking pedulinya sama orang-orang Israel, Musa sampai pernah ngebunuh orang Mesir yang lagi mukulin orang Israel karena mau nolongin saudaranya sesama orang Ibrani. Walaupun caranya emang salah karena Musa punya sifat yang gak pikir panjang, sumbu pendek, dan cepat emosian. Makanya berita pembunuhan ini malah tersebar ke istana Mesir sampai Firaun mutusin buat tangkap Musa. Tapi sebelum itu Musa udah cepet-cepet kabur duluan dan pergi jauh dari Mesir sampai akhirnya tiba di Tanah Midian dan jadi orang asing. By the way, Tanah Midian itu daerah kekuasanya orang-orang Midian yang lahir dari keturunannya Keturah, istri keduanya Abraham waktu Sarah udah meninggal. Kayak udah aku jelasin di video part 10. Makanya tadi Henok bilang kalau domba itu pergi dari kawanan Serigala menuju kawanan Keledai Liar. Artinya Musa pergi dari Tanah Mesir dan tinggal sebagai orang asing di Midian. Karena Keledai Liar itu artinya keturunan Abraham di luar garis keturunan ilahi. Sama kayak Ismail yang bingung nonton videonya lagi. Apa itu garis keturunan ilahi? Apa itu di luar garis keturunan ilahi? Panjang. Habis itu di ayat ke 17 Henok ngeliat kalau Tuhan manggil domba yang ngelarikan diri dari gerombolan Serigala itu. Dan ngomong ke dia supaya dia memperingatkan para Serigala itu supaya mereka gak menjamah kawanan domba. Artinya waktu Musa masih tinggal di Tanah Midian dan ngembalain hewan ternaknya sampai di Gunung Horeb. Di sana Tuhan nampakin dirinya ke Musa dalam bentuk semak duri yang keliatannya terbakar. Tapi anehnya semak duri itu gak bisa terbakar. Habis dimakan api. Jadi penampakan Tuhan kali ini tuh emang agak lain dari yang sebelum-sebelumnya. Makanya Musa mulai penasaran sama apa yang dia lihat. Terus pas Musa udah mulai deket sama-sama k duri itu tiba-tiba Tuhan manggil nama Musa dan nyuruh dia balik ke Mesir dengan misi buat ngebebasin bangsa Israel dari perbudakan. Dan kembali ke Tanah Kanaan yang dulu pernah dijanjiin sama Tuhan ke Abraham, Isaac, dan Yaakub. Tapi pas denger perintah itu awalnya Musa gak pede dan dia takut buat balik ke Mesir. Dia juga nyari-nyari alasan nih buat menghindar dari panggilan Tuhan dan bilang kalau dia tuh orangnya introvert, gak pinter ngomong di depan banyak orang. Terus Tuhan bilang ke Musa kalau dia gak perlu takut karena Musa gak diutus sendirian. Tapi nanti dibantu sama kakaknya Harun yang usianya lebih tua 3 tahun dari Musa. By the way dulu waktu masih kecil Harun tuh bisa selamat dari pembantain Firaun karena peraturan itu baru ada di angkatannya Musa. Makanya di pasal 18 Henok bilang kalau domba itu pergi kepada kawanan serigala oleh firman Tuhan dan seekor domba lain ketemu domba itu. Jadi mereka berdua pergi bersama-sama. Jadi akhirnya Musa pergi buat ketemu sama Harun sambil bawa tongkat yang nantinya dipakai buat ngelakuin berbagai mujizat dan keajaiban. Karena Tuhan sendiri yang ngasih kekuatan ke Musa lewat tongkat itu supaya bisa nyelamatin bangsa Israel dari tangan Firaun. Pas nyampe di istana Musa ngasih tau Firaun kalau Tuhan ngutus dia dan Harun buat bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan disini Tuhan berfirman ke Firaun lewat perantara Musa yang bilang let my people go atau biarkanlah umatku pergi. Dan ini jadi kalimat yang paling terkenal dalam kitab Exodus atau keluaran. Karena Tuhan berulang-ulang kali ngeluarin firman yang sama tapi Firaun tetep keras hati bebal sampe gak nginjinin bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena dia dipengaruhi sama para dewa Mesir yang sebenernya bukan dewa kalau menurut kitab Henok dan kepercayaan Kristiani. Tapi ini tuh para fallen angels yang nyamar jadi dewa-dewa palsu mitologi Mesir yang udah sering aku bahas di channel aku. Kayak Horus, Seth, Osiris, Anubis dan lain-lain. Makanya dalam kitab Yashar dan kitab keluaran Musa dan Harun itu menantang Firaun sekaligus dewa-dewa Mesir dan tukang-tukang sihirnya yang bernama Yanes dan Yambres. Buat adu kekuatan kira-kira Tuhan siapa yang lebih berkuasa? Tuhannya orang Israel atau Tuhannya orang Mesir gitu kira-kira. Jadi Harun ngelempar tongkat Musa di hadapan Firaun terus tongkat itu berubah jadi ular. Tapi Yanes dan Yambres juga ternyata bisa ngubah tongkat jadi ular pakai mantra sihir. Walaupun kekuatan sihir mereka tuh lebih lemah dari kuasa Tuhan ala Israel. Karena ular-ularnya tukang sihir itu dimangsa sama ularnya Musa. Jadi di pertarungan pertama ini pemenangnya ala Israel. Terus di babak kedua Harun mukul air sungai Nil dengan tongkat Musa sampai semua air yang ada di Mesir berubah jadi darah. Yanes dan Yambres juga ikut-ikutan ngubah air jadi darah pakai mantra sihir. Jadi di babak ini poinnya imbang nih. Terus di babak ketiga Harun ngangkat tongkat Musa dan ngubah semua air jadi katak-katak. Jumlannya banyak banget saking banyaknya sampai menuhin seluruh tanah Mesir. Kecuali di tanah Gosen tempat tinggalnya orang-orang Israel. Di sini Yanes dan Yambres juga bisa niru kekuatannya Musa dan Harun dengan ngubah air jadi katak. Tapi di ronde keempat tukang-tukang sihir ini udah gak bisa niru kekuatan ala Israel pakai mantra sihir. Makanya Tuhan ngasih kekuatan ke Musa buat ngubah debu tanah jadi nyamuk-nyamuk yang nyerang semua penduduk Mesir kecuali orang Israel. Dan di babak keempat ini tukang-tukang sihir Mesir mulai ngakuin kekuatan ala Israel tapi hati Firaun tuh tetap keras dan bebal. Makanya Musa ngirim berbagai macam tulah atau malapetaka ke Mesir berupa serangan lalat, penyakit sampar, penyakit kulit, hujan es, serangan belalang, dan gelap gulita di seluruh Mesir. Tapi walaupun diserang bertubi-tubi sama Musa dan Harun tetap aja Firaun masih keras hati dan gak mau bertobat. Makanya Tuhan ngirim malapetaka yang terakhir ke rumah-rumah penduduk Mesir dengan cara ngijinin malaikat maut buat nyabut nyawa semua anak sulung orang Mesir. Kecuali rumahnya orang-orang Israel yang diperintahin Tuhan. Supaya tiang pintu rumah mereka dikasih tanda darah anak domba biar malaikat maut tau. Jadi kalau malaikat maut lewat dia tau nih ada tanda di rumah-rumahnya. Kalau ada darah domba gitu jadi dilewatin gak dikasih tulah. Tapi yang gak ada darah anak domba ya dikasih tulah. Jadi anak pertama atau anak sulungnya pada mokat. Peristiwa ini dinamakan Passover atau yang dalam bahasa Ibrani disebut Pesak atau Paskah. Artinya diluputkan dari bahaya malapetaka dan maut. Jadi semua tulah atau malapetaka yang dikirim ke Mesir. Kalau di total itu semuanya dari awal jumlahnya ada 10 tulah. Dan dewa-dewa Mesir gak bisa nyelamatin bangsanya sendiri karena mereka gak maha kuasa. Kekuatan mereka terbatas gitu ceritanya. Jadi sekarang keadaannya terbalik karena Tuhan mulai bertindak dan menindas Firaun sekaligus orang-orang Mesir. Setelah sebelumnya mereka menindas orang-orang Israel. Sampai akhirnya karena Mesir udah hampir hancur dan anak sulungnya Firaun juga dibunuh sama malaikat maut. Otomatis Firaun udah gak punya pilihan lain dan terpaksa ngusir semua orang Israel buat keluar dari tanah Mesir. Jadi ini kesempatan supaya orang-orang Israel tuh pada lepas dari perbudakan di Mesir selama ratusan tahun. Dan mereka gak keluar dengan tangan kosong. Karena orang-orang Israel juga bawa banyak hewan ternak, harta benda, dan emas yang diambil dari Mesir. Sehingga ini menggenapi peringatan firman Tuhan yang dulu pernah dikasih tau ke Abraham. Tepatnya di kejadian 15 ayat 13-14. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiraya. Tapi bangsa yang akan berbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nubuat ini gak cuma muncul di jamannya Abraham yang ditulis di kitab penjadian. Tapi peristiwa keluarnya bangsa Israel ini juga bisa diliat handlock di dalam mimpinya. Kayak tertulis di ayat 20. Dan Tuhan datang kepada domba-domba itu dan mulai memukuli kawanan serigala itu. Jadi para serigala itu mulai meratap, domba-domba itu jadi tenang. Dan sejak saat itu mereka gak lagi nangis. By the way mungkin ada yang penasaran dan nanya. Kenapa sih dalam perumpamaan kitab henok ini bangsa Israel disebut domba? Kenapa gak kucing, kelinci, atau hewan-hewan yang lain? Jadi ternyata semua perumpamaan ini punya makna. Karena domba itu hewan ternak yang biasanya menyimpang dari antara kawanannya. Atau ya gampang tersesat dah. Terus domba tuh emang sifatnya rentan sama bahaya. Makanya butuh gembala supaya bisa ngasih makan, nuntun, dan ngelindungin domba-dombanya dari berbagai ancaman. Ini analoginya kayak Israel yang sekarang ini posisinya lagi tersesat di Padanggurun dan gak punya gembala. Makanya selama perjalanan di Padanggurun, Tuhan bertindak sebagai gembalanya bangsa Israel pada saat itu. Dan selalu nuntun mereka siang dan malam secara ajaib. Dalam wujud tiang awan dan tiang api. Tuhan juga nyediain roti misterius yang jatuh dari langit buat dimakan sama semua orang Israel. Roti ini bentuknya masih jadi misteri sampai sekarang dan gak ada yang bisa jelasin keajaiban ini. Makanya orang Israel pada kebingungan dan bilang roti mana? Yang dalam bahasa Ibrani artinya roti apa itu? Karena makanan ini emang aneh banget dan gak masuk akal. Selain makanan, Tuhan juga nyediain air buat diminum bangsa Israel. Caranya dengan merintahin Musa buat mukul tongkatnya satu kali ke atas sebatu. Terus dari dalam batu itu tiba-tiba keluar air secara ajaib buat diminum semua orang. Jadi sebuah kebutuhan bangsa Israel udah disediain sama Tuhan lewat banyak mujizat dan keajaiban. Bahkan sebagian besar dari kita pasti udah tau kalau mujizat yang terkenal di kisah ini tentang Musa yang membelah laut Teberau dengan kuasa Tuhan. Waktu orang-orang Israel dikejar-kejar sama pasukannya Feraun. Tapi akhirnya Israel berhasil nyebrang laut yang dibelah Musa sampai kering. Dan semua pasukannya Feraun ditenggelamin sama Tuhan di dalam laut. Jadi abis orang Israel pada saat itu terakhir udah nyebrang gitu. Terus kan belakangnya ada pasukan Mesir. Ditutup lagi tuh lautnya pada tenggelam deh. Mujizat Tuhan gak berhenti sampai disitu karena di ayat 29-31 Henok ngeliat kalau bangsa Israel dituntun Tuhan buat ngelakuin perjalanan di Padanggurun sampai mereka tiba di Gunung Sinai. Disitu Tuhan nampakin diri dari puncak gunung ke semua orang Israel dalam wujud awan badai, guntur, kilat, dan api sambil diiringi bunyi sangka kala. Yang pastinya bikin situasi di puncak gunung itu mencekam dan ngeri banget sampai orang-orang Israel pada ketakutan dan gak berani mendekat walaupun Tuhan sendiri yang nyuruh mereka buat datang ke hadirat Tuhan di puncak gunung. Tapi karena kekudusan Tuhan itu kayak api yang menghanguskan bagi orang-orang berdosa makanya siapapun yang mendekat ke hadirat Tuhan dalam keadaan tercemar dengan dosa pasti bakalan mati. Dan selama berhari-hari gak ada satupun orang Israel yang berani masuk ke hadirat Tuhan sampai akhirnya di hari ketujuh Tuhan manggil Musa ke atas gunung sebagai perwakilan dari bangsa Israel. Tujuan Tuhan manggil Musa ke puncak gunung Sinai supaya ngasih pesan, aturan, dan perintah yang tertulis buat ngajar bangsa Israel tentang hukum ilahi yang harus jadi pedoman untuk ditaati semua orang Israel. Supaya mereka jadi model yang benar buat dicontoh sama bangsa-bangsa lain yang saat itu masih disesatkan sama dewa-dewa palsu atau fallen angels yang udah melanceng dari kebenaran. Makanya Musa akhirnya naik ke puncak gunung Sinai sendirian dan ketemu langsung sama Tuhan di dalam badai buat belajar semua kisah kebenaran berbagai macam aturan dan hukum-hukum yang disingkapkan Tuhan selama kurang lebih 40 hari. Dan disini roh kudus penginspirasi Musa buat nulis kisah kebenaran dari perjalanan panjang kehidupan manusia mulai dari zaman penciptaan yang diikuti sama hukum-hukum yang ditambahin karena adanya dosa dan pelanggaran manusia sehingga mereka terpisah dari Tuhan. Dan kitab-kitab hukum ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan Torah atau Taurat yang mencakup kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan yang ada di kitab perjanjian lama di Alkitab tepatnya. Dan isinya ngejelasin dari awal tentang kisah penciptaan dunia sampai di zamannya Musa lengkap dengan pembagian waktunya secara detail yang udah ditulis dalam kitab Yobel. Dan gak cuma itu Tuhan juga ngasih tau Musa tentang blueprint atau rancangan tata cara pembuatan kemah suci yang disebut tabernakel buat jadi tempat ibadah supaya bangsa Israel bisa masuk ke hadir Tuhan dan Tuhan bisa tinggal di tengah-tengah kemah umatnya selama mereka mengembara di Padanggurun karena sebelumnya orang-orang Israel nolak naik ke puncak Gunung Sinai buat ketemu sama Tuhan. Dan mereka emang gak bisa mendekat karena keadaan mereka tercemar dengan dosa. Jadi Tuhan ngasih tata cara ibadah yang rumit lewat blueprint tabernakal yang dikasih ke Musa supaya bangsa Israel memenuhi syarat buat bisa masuk ke hadir Tuhan. Yang paling terakhir Tuhan ngasih 10 perintah bangsa Israel yang ditulis dalam dua loh batu isinya bisa kita baca di kitab keluaran pasal 20 ayat 1-17. Yang pertama jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang ketiga jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Yang kelima hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam jangan membunuh. Yang ketujuh jangan berzinah. Yang kedelapan jangan mencuri. Yang kesembilan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sementara Musa masih ada di dalam hadirat Tuhan dalam wujud badai buat mempelajari semua hukum-hukum. Ternyata bangsa Israel yang ditinggal sendirian sama Musa di bawah gunung selama 40 hari itu pada bosen nungguin hasil meetingnya Musa sama Tuhan. Bahkan orang-orang pada nggak tahu keadaannya Musa di dalam badai itu apakah masih hidup apakah udah metong karena nggak ada tanda-tanda kembali dari Musa sama berhari-hari. Makanya bangsa Israel maksa Harun supaya membuat Allah versi mereka sendiri yang terbuat dari lembu emas padahal Tuhan sama ini udah ada di depan mata mereka bahkan selama berhari-hari kan udah nuntun mereka ya dengan tiang awan tiang api nyadian makanan dan minuman tapi mereka tetap ragu sama janji Tuhan dan malah bikin patung berhala yang dibuat sama tangan mereka sendiri yang nggak bisa bergerak melihat ngomong atau mendengar semua kelungsesan mereka. Jadi otomatis bangsa Israel udah ngelanggar perintah pertama di dalam 10 perintah Allah tentang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Makanya waktu Musa akhirnya turun dari Gunung Sinai dalam keadaan belum makan dan minum selama 40 hari sambil capek-capeknya bawa dua loh batu dan semua kitab-kitab di tangannya otomatis baga manusia Musa naik darah waktu ngeliat kelakuan bejat bangsa Israel yang malah bikin patung berhala terus saking emosinya Musa akhirnya ngelemparin dua loh batu itu ke tanah dan membakar habis patung lembu emas yang disembah orang Israel. Lagi aneh-aneh aja bikin patung lembu kelakuan bangsa Israel yang bebal juga terus mereka lakuin berulang-ulang kali selama perjalanan di Padang Burun karena mereka terus kayak bersungut-sungut ngeluh gitu ya ke Musa karena udah bosen makan roti mana dan minum air yang disediain Tuhan setiap hari di Padang Pasir mereka malah bilang kalau lebih baik jadi budak di Mesir daripada ikut Musa dan Tuhan jadi sampai sini orang-orang Israel pada memberontak dan ngelanggar hukum-hukum Taurat mereka juga suka ngeluh dan gak bersyukur sama penyertaan Tuhan makanya Tuhan akhirnya hukum generasi tua yang kerjanya ngeluh aja supaya mereka terus muter-muter di Padang Burun selama 40 tahun sampai generasi mereka meninggoy termasuk Musa karena walaupun Musa emang udah nuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan dipercayakan Tuhan buat jadi gembala buat mereka tapi di akhir kisahnya Musa nih orangnya gampang emosian sumbu pendek makanya waktu orang-orang Israel terus-terusan ngeluh minta air minum Musa malah mukul batu dengan tongkatnya sampai dua kali buat ngelampiasin emosinya padahal Tuhan cuma nyuruh mukul batu itu satu kali aja jadi perjalanan Musa nuntun bangsa Israel dimulai dengan tuntunan roh kudus tapi diakhiri dengan kedagingannya sebagai manusia yang emosian makanya Musa juga gak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian sama orang-orang sangkatannya yang suka ngelunjak udah dikasih hati malah minta jantung gak mau bersyukur karena itu Tuhan milih Yosua sebagai generasi baru yang akan gantiin Musa mimpin orang-orang Israel seangkatannya yang kagak ngeluh mulu kayak orang tua mereka dan ini digenapi dalam nubuat kitab Henok di ayat 37 dan aku melihat sampai domba yang telah bertemu dengan domba yang memimpin mereka tertidur dan aku melihat sampai semua domba besar binasa dan yang kecil bangkit menggantikan mereka jadi di detik-detik terakhirnya Musa mati sebagai orang yang belum memperoleh apa yang dijanjiin Tuhan tapi cuma bisa ngelihat dari jauh negeri yang dijanjiin itu walaupun Musa emang gak bisa sampai ke tanah airnya sendiri tapi dia menantikan tanah yang lebih baik yaitu tanah air surgawi kayak yang dilihat Henok di pasal 39.4 dan disana aku melihat sesuatu penglihatan lain yaitu tempat kediaman orang-orang kudus dan tempat istirahat orang-orang benar disini mataku melihat tempat tinggal mereka bersama para malaikatnya yang benar dan tempat istirahat mereka bersama orang-orang kudus sekarang tongkat Musa diwarisin ke Yosua dan selama masa kemimpinannya Yosua dan semua orang di generasinya berhasil naklukin tanah kanaan yang dikuasai bangsa Filistin dengan kekuatan dan penyertan Tuhan walaupun emang masih banyak daerah yang belum sepenuhnya dikuasai Israel karena janji Tuhan ke Abraham belum digenapi bosa malamanya artinya kemenangan Yosua dan bangsa Israel atas tanah itu hanya bersifat peristirahatan sementara sama kayak masa setelah peristiwa bencana banjir besar di jaman Yanuh dimana bumi beristirahat dari kancuran tapi sayangnya masa-masa damai itu gak berlangsung lama karena setelah masa kepemimpinan Yosua perlahan-lahan bangsa Israel mulai ninggalin hukum dan ketetapan Tuhan dan masing-masing orang malah nentuin sendiri apa yang baik dan bener menurut pandangan mereka jadi melenceng dari kebenaran dan keadilan yang tertulis di dalam kitab Taurat jadi di masa ini Israel gak punya raja atau hakim kayak bangsa-bangsa lain makanya mereka mutusin buat milih seorang raja menurut kehendak mereka sendiri sampai akhirnya Raja Saul dari suku Benyamin naik tahta sebagai raja pertama Israel padahal mereka lupa kalau sebenarnya Tuhan sendiri yang jadi gembala raja dan hakim buat Israel dan mereka lupa sama berkat Yaakub di kejadian 49 ad 10 tentang Yehuda dan keturunannya yang dipilih buat megang tongkat kerajaan jadi udah banyak aturan dan ketetapan yang dilanggar sama Israel makanya di ayat 41 Henok bilang kadang-kadang mata mereka terbuka kadang-kadang jadi buta sampai seekor dombal lain muncul dan menuntun mereka di ayat ini kita dapet nubuatan baru tentang sosok pemimpin yang akan membukakan mata bangsa Israel dan sosok ini ternyata bukan Saul tapi raja baru yang dipilih sama Nabi Samuel yang walaupun diremehin sama banyak orang karena badannya kecil dan keliatan lemah tapi manusia memang cuma bisa ngeliat dari penampilan sedangkan Tuhan melihat hati karena calon raja baru yang dipilih Samuel ini emang takut Tuhan sesuai dengan kriteria raja Israel yang dinibuatkan dari keturunan Yehuda sekaligus orang-orang yang diurapi Tuhan dan dia adalah King David atau Raja Daud di masa pemerintahnya Daud mulai ngerancang pembangunan baik suci baru karena sekarang Israel udah tinggal menetap ditanam mereka dan gak pindah-pindah tempat kayak sebelumnya jadi kalau sebelumnya tabernakal itu dirancang supaya bisa dibongkar pasang dan dibawa kemana-mana sekarang Daud mau bikin tempat ibadah yang permanen tapi rancangan pembangunan baik suci ini belum diwujudin di jamannya Daud karena ternyata Daud sendiri jatuh ke dalam dosa perzinahan karena ngambil istri orang lain dan ini ngelanggar hukum Taurat tapi walaupun Daud udah jatuh ke dalam dosa dia akhirnya sadar dan bertobat terus ngakuin semua dosanya di depan Tuhan makanya Tuhan yang punya sifat menyayang pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih setia justru ngalah milih Salomo sebagai anak yang lahir dari hasil perzinahannya Daud buat jadi raja yang diurapi Tuhan sebagai pengganti Daud bahkan di masa pemerintahan Salomo kerajaan Israel itu jadi berkembang pesat dan di masa yang paling jaya di sepanjang masa karena Salomo itu emang raja yang paling berhikmat dan takut Tuhan makanya Tuhan makin nambahin banyak harta benda buat kerajaan Israel di masa pemerintahannya kayak yang tertulis di Matthew 6 ayat 33 tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu bahkan di masa pemerintahan Salomo beliau tuh ngowujudin impian Daud buat bangun baik suci di tanah Israel kayak yang dinubatin Henok di ayat 48 sampai 51 dan seekor domba kecil jadi domba jantan gantiin tempatnya dan sebagai raja dan pemimpin kawanan domba itu dan domba-domba itu bertumbuh dan bertambah banyak dan rumah itu jadi besar dan luas dan sebuah menara yang tinggi dibangun di rumah Tuhan segala domba bagi kawanan domba itu walaupun Salomo terkenal sebagai raja Israel yang paling sukses dan paling berhikmat dari raja-raja sebelumnya tapi tetep aja Salomo juga berdosa sama kayak Daud bapaknya bahkan lebih parah karena Salomo punya banyak istri jumlahnya sampai ratusan bahkan ribuan kalau dihitung sama pacar-pacarnya yang belum dinikahin saya rasa dan kebanyakan dari mereka asalnya dari bangsa-bangsa lain yang pada nyembah berhala makanya budaya bangsa asing mulai masuk ke Israel dan orang-orang Israel pada disesatkan sama dewa-dewa dari bangsa lain karena itu setelah masa pemerintahnya Salomo kerajaan Israel mulai hancur secara perlahan karena banyaknya konflik eksternal maupun internal di dalam kerajaan Israel yang memicu terjadinya perang saudara dan ini bikin kerajaan Israel terpecah jadi dua yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan di kerajaan selatan sebagian besar penduduknya terdiri dari suku Yehuda sementara di kerajaan utara suku-suku Israel kecampur dan gabung jadi satu makanya orang-orang Israel yang tinggal di bagian selatan nyebut diri mereka sebagai orang Yahudi yang diambil dari serapan kata Yehuda karena sebagian besar dari mereka asalnya dari suku Yehuda dan mereka percaya kalau dari garis keturunan Yehuda akan lahir sosok anak manusia atau Mesias yang dinubuatkan para nabi alasan lain kenapa mereka menganggap kalau Yehuda itu membawa garis keturunan ilahi kayak yang dinubuatin nabi-nabi karena mereka tetap mempertahankan nubuat firman Tuhan di kitab Taurat tepatnya di kitab kejadian waktu Yaakob memberkati Yehuda supaya jadi raja atas orang-orang Israel dan tongkat kerajaan itu nggak akan beranjak dari Yehuda sampai selamanya tapi walaupun sekarang kerajaan Israel udah terpecah jadi dua di masa-masa itu Tuhan masih tetap setia buat memperbaiki hubungannya dengan cara ngutus nabi-nabi yang tersebar di antara kerajaan utara dan selatan tapi karena bangsa Israel udah dibutakan sama fallen angels atau dewa-dewa palsu yang menginvasi kerajaan Israel lewat perempuan-perempuan penyembah berhala dari bangsa asing makanya hati mereka jadi bebal dan nggak mau denger sama peringatan para nabi bahkan mereka sampai membunuh nabi-nabi Tuhan yang berusaha ngingetin mereka kembali ke jalan yang benar kayak yang dinubuatin kitab Henok di ayat 51 dan aku ngeliat lagi kawanan domba itu ngelakuin kesesatan lagi dan pergi melalui banyak jalan dan ninggalin rumah mereka dan Tuhan segala domba manggil beberapa orang dari antara mereka dan ngirimin ke kawanan domba tapi domba-domba itu mulai membunuh mereka jadi semua nabi-nabi yang ditus Tuhan dibunuh sama orang-orang sebangsanya sendiri kecuali nabi Elia yang diangkat Tuhan hidup-hidup buat jadi saksi di surga sama kayak Henok yang diangkat diantara orang-orang fasik di jamannya supaya jadi kesaksian buat semua generasi dunia jadi sekarang Henok dan Elia ada di tempat yang sama di salah satu tingkatan surga yang ngawasin semua timeline perjalanan hidup manusia dari generasinya Adam sampai generasi akhir zaman kayak yang tertulis di ayat 52 sampai 54 dan salah satu dari mereka diselamatkan tapi tidak dibunuh tapi melarikan diri dan menangisi kawanan domba itu dan mereka ingin membunuhnya tetapi Tuhan segala domba menyelamatkannya dari tangan kawanan domba dan membuahnya kepada aku dan menjadikannya tinggal di sana dan dia mengirim banyak domba-domba lain kepada kawanan domba itu untuk memberingatkan mereka dan untuk peratap atas mereka dan aku melihat ketika mereka meninggalkan rumah Tuhan segala domba dan menaranya mereka jatuh sepenuhnya dan mata mereka buta jadi mulai dari sini Tuhan ngijinin para colon angels buat ngancurin Israel dan sebagai gembala yang menyesatkan mereka karena orang-orang Israel sendiri yang milih jalan kehancuran dan kematian daripada milih Tuhan sebagai raja dan gembala yang baik untuk nuntun mereka ke jalan kebenaran dan kehidupan makanya Tuhan ngijinin kerajaan Babel dan Ashur dari Mesopotamia buat ngancurin Israel sekaligus bait suci yang dibangun Salomo karena Tuhan udah ninggalin umatnya lalu bangsa Israel dibuang dari negerinya sendiri sebagai tawanan di negeri bangsa-bangsa lain dan ini disebut diaspora yang dalam bahasa Yunani berarti diserakan atau disebar Kitab Henok mencatat kalau 70 fallen angels yang mimpin bangsa-bangsa lain sejak peristiwa kehancuran Narababel diizinkan buat mengembalakan bangsa Israel sebagai domba yang sesat kayak tertulis di ayat 59 dan dia memanggil 70 gembala dan menyerahkan domba-domba itu agar mereka mengembalakan mereka dan dia berbicara kepada para gembala dan kawan-kawan mereka setiap orang daripadamu sekarang harus mengembalakan kawanan domba dan segala sesuatu yang keperintahan kepadamu lakukan nah sampai disini kisahnya nimbulin pertanyaan jadi apakah Tuhan sudah benar-benar ninggalin umatnya dan mengingkari perjanjiannya yang pasti firman Tuhan gak mungkin gagal karena cerita ini masih terus berlanjut dan walaupun bangsa Israel udah jadi orang buangan di Babel di kemudian hari kerajaan Babel juga ditaklukkan sama kerajaan Persia dan orang-orang Israel sekarang ada di bawah pemerintahan Raja Persia atau yang dalam Kitab Henok masih digembalakan sama para fallen angels atau dewa palsu dari belakang layar tapi di kisah selanjutnya kita tahu kalau Tuhan gak pernah gagal menempat di janjinya karena walaupun kelihatannya Tuhan meninggalin Israel tapi Tuhan juga bekerja dari belakang layar buat mulihin Israel lewat pemerintahnya para fallen angels dari kerajaan Persia karena setelah Babel ditaklukkan sama Persia bertahun-tahun kemudian Raja Koresh ngasih kesempatan buat orang-orang Israel yang ada di pembuangan supaya balik ke tanah asal mereka walaupun memang gak semua orang Israel mau ikut karena ada beberapa yang milih buat menetap di pembuangan tapi sebagian besar dari orang-orang Yahudi milih buat balik ke tanah mereka yang dipimpin sama tiga orang di masa yang berbeda-beda mereka adalah Zerubabel Ezra dan Nehemiah Zerubabel mimpin sekelompok besar orang Yahudi kembali ke Yerusalem yang dulu di jamannya Raja Saul Daud dan Salomo ditetapkan sebagai pusat pemerintahan kota Israel simpelnya kayak ibu kota gitu lah terus pas nyampe di Yerusalem Yerubabel dan orang-orang Israel mulai membangun kembali baik suci yang dulu dihancurin sama kerajaan Babel habis itu beberapa tahun kemudian seorang ahli Taurat yang bernama Ezra tiba di Yerusalem buat ngajarin Taurat ke orang Israel supaya membangkitkan keadaan spiritual mereka karena memang percuma kalau baik suci nya udah dibangun tapi orang-orangnya tuh masih pada belum kenal Tuhan setelah membangkitkan keadaan spiritual orang-orang Yahudi Nehemiah muncul sebagai pemimpin yang berupaya buat ngasih kontribusi membangun tembok kerajaan dan kisah kembalinya orang Yahudi dari pembuangan yang dipimpin sama ketiga orang ini buat bangun kembali kota Yerusalem juga tercatat dalam kitab Henok di ayat 72-73 dan setelah itu aku ngeliat para gembala mengembalakan selama 12 jam dan lihatlah tiga dari kawanan domba itu berbalik dan pergi buat masuk dan mulai membangun kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan dari rumah itu seperti sebelumnya dan mendirikan menara itu tapi walaupun sekarang orang-orang Yahudi udah balik ke tanah asal mereka dan berhasil membangun kembali Yerusalem sekaligus baik suci yang baru semua usaha mereka sia-sia karena hadirat Tuhan belum berkenan buat hadir di tengah-tengah Yerusalem alasannya karena mereka ngasih korban dan persembahannya asal-salan contohnya kayak ngasih persembahan hewan yang cacat atau haram dan itu udah ngelanggar hukum Taurat karena walaupun mereka udah diajarin hukum Taurat sama Ezra tapi mereka masih ada di bawah tuntunan fallen angels atau dewa-dewa palsu sebagai gembala yang menyesatkan dan membutakan mata orang-orang Yahudi sampai akhirnya keadaan mereka gak jauh beda dengan keadaan sebelum dibuang ke babel kayak yang tertulis di kitab Henok ayat 73-75 dan mereka mulai lagi menempatkan meja persembahan di atas menara itu tapi semua roti yang di atasnya itu haram dan tidak murni dan mengenai semua ini kawanan domba itu buta matanya dan tidak melihat sama seperti gembala mereka juga dan sejumlah besar diserahkan kepada gembala mereka untuk dihancurkan dan mereka menginjak-nginjak domba-domba itu dengan kaki mereka dan memakannya sampai habis dan Tuhan segala domba tetap diam sampai semua domba diserahkan ke tanah lapang dan bercampur dengan binatang-binatang buas jadi ayat ini berbicara tentang suku-suku Israel lainnya yang masih ada di perantauan yang di diaspora atau diserahkan ke berbagai bangsa sampai sebagian besar keturunan orang-orang Israel itu tercampur sama bangsa-bangsa lain makanya sampai sekarang mereka disebut suku Israel yang hilang kecuali orang Yahudi dari suku Yahuda yang masih tetap mempertahankan adat istiadat walaupun mereka memang gak sempurna dalam mentaati hukum Taurat tapi justru karena itu mereka masih mengharapkan kedatangan anak manusia dari keturunan Yahuda sebagai Mesias yang akan mengakhiri masa pemerintahan malaikat dan menghancurkan lingkaran dosa ini dengan membawa kerajaan surga untuk memulihkan Yerusalem dan seluruh bangsa-bangsa di dunia sekali untuk selamanya sekian Henok part 11 tentang masa Israel yang keluar dari Mesir gimana apakah ada yang mau ditambahin ada yang mau direquest ada yang mau dikoreksi ada yang mau didiskusikan komen aja di kolom komentar mohon maaf it took so long for us to make another part of book of Enoch karena memang tidak gampang setiap ayat-ayat yang ada di kitab Henok ini punya makna yang ambigu gitu jadi harus dilihat bener-bener kaitannya dengan kitab-kitab lain jadi menyusunnya itu gak gampang mohon maklum dan kami usahakan di setiap bulan pasti akan selalu kami up video Henok semoga terpuaskan untuk yang menunggu dikit lagi nih bakalan selesai beberapa part lagi kitab Henok akan selesai sabar-sabar ya as always thank you so much for watching I hope you guys like it and I'll see you again on my next video bye walaupun di video sebelumnya kita mungkin ngira kalau 12 keturunan Yaakub akhirnya hidup dengan damai di tanah akhirnya hidup dengan ah sama kayak di video-video sebelumnya aku selalu kasih disclaimer ah para seliga seliga lah seliga lah hayah terus pas Musa muda eh salah muda jadi ini kesempatan supaya orang-orang Israel lepas dari perbudakan di Mesir Mesir atau lembunya atau kedelainya kedelai kecap selamat Terima kasih.